Halo Om Tante, apa kabar? Assalamualaikum Om Swastiastu Salam Sejahtera Guys, ini vlog dadakan aja Jadi Waktu aku bikin vlog ini Adalah Tanggal 11 Mei Jam 12 siang Kalau kalian lihat muka, kita berdua nih abis muka bantal nih guys Ya kan Aku mau menanggapi Sebagian komentar yang aku Dari video yang aku Upload kemarin Disitu banyak yang bilang Gak respect sama aku Jangan iri sama suami Jangan iri, harusnya suami didukung Mau ketemu keluarganya Mau ketemu opanya Apa yang aku sampaikan di vlog itu Maksudnya tuh Ya wajar dong, aku nih udah 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 2 tahun ya Aku gak bisa Ya udah Setahun lebih lah Setahun setengah Aku gak bisa ketemu keluarga aku Biasanya Dari sejak aku pindah Itu Aku selalu nyedik setahun satu atau dua kali Gitu ya Aku sedih Dan aku lagi kecewa banget Karena pandemi ini Jadi kita juga membatalkan Untuk kita bawa Hasya ke Indonesia Dimana waktu tahun kemarin itu Waktu aku hamil sama Hasya Kita udah setuju Kita pikir pandeminya bakalan Udah Membaik gitu Jadi kita bisa bawa Hasya Bulan Mei ini Untuk lebaran Untuk Idul Fitri di Indonesia Karena ini juga udah Tahun keempat Aku gak Idul Fitri Sama keluarga Disitu aku sedih Karena apa ya Aku dibesarkan Selalu Dengan Apa ya Menikmati Idul Fitri Ramadhan Sama keluarga Gitu guys Jadi sejak aku ikut suami Aku harus menerima Resiko itu Aku tau Cuman Di vlog kemarin tuh Aku lagi Apa ya Emang Lagi capek banget juga Makanya aku bilang Yaudah aku Harus ngevlog ya Gitu Ke suami aku Karena apa Kalau enggak Aku juga gak bisa komunikasi banyak Sama opa mertua ya Sama buyutnya Hasya Karena apa Gak nyambung guys Ngomongnya tuh Bingung Mau ngomong apa lagi Sama dia Paling opa apa kabar Terus Aku aja Dia ngomong sama mertua aku Juga gak terlalu banyak Bukan karena aku gak bisa Bahasa Belanda Atau apa Aku udah bisa bahasa Belanda Untuk komunikasi sehari-hari Tapi ya Emang bingung Topiknya apalagi Yang mau diomongin Makanya itu Aku Apa Kadang ngerasa Ya Aku Diem lama-lama Di rumah mertua Aku ngomongnya apa Gitu Padahal Padahal Hubungan kita baik Mertua aku baik Opa mertua aku Juga baik banget Gitu ya Dennis aja Kalau ketemu sama opanya Harus dia terus yang mancing Pembicaraan Opa gimana waktu ini Opa gimana waktu itu Lah aku mau mancing Pembicaraan apa lagi Gitu loh teman-teman Makanya Menurut aku sangat manusiawi Bukan aku mau bela diri Atau apa Menurut aku sangat manusiawi Rasa yang aku rasakan saat ini Iri tuh bukan berarti Yang aku dengki Gitu ya Bukan yang berarti Aku benci sama keluarga suamiku Enggak guys Aku enggak kayak gitu Biar gimana pun Aku hormatin Aku hargain Mereka itu ya Pengganti orang tua aku Disini gitu ya Cuman Ya sedih Sedih aja sih Ya saya Sedih aja mamanya ya Lagi Mamanya lagi capek banget Gitu Jadi aku lagi capek banget juga Bulan ini Pokoknya aku memang ya Setiap Mau Idul Fitri Itu emang aku sedih Selalu kayak gini Aku selalu uring-uringan Gitu Karena aku selalu Ingat masa kecil Aku dulu Kalau mau lebaran tuh Kayak kita Seneng banget Sampai gak bisa tidur Kayak gitu kan Nah disitu aku sedih Aku juga sempat Ngomong sama Deniz Kalau Apa namanya Aku juga takut Hasya gak bisa Bahasa Indonesia Dengan bagus Gitu Maksudnya gak bisa Ngerti bahasa Indonesia Makanya aku selalu Ngomong bahasa Indonesia Sama Hasya Karena nantinya Dia bakal besar Di lingkuan Belanda Yang semua orang Bakal ngomong bahasa Belanda Sama dia Gitu kan Makanya aku pengen banget Punya mimpi Kalau aku bisa punya usaha Di Indonesia Aku punya investasi Di Indonesia Aku Kerja keras Satu ini Untuk ngumpulin modal Untuk mewujudkan mimpi aku Bukan cuma untuk Mau kebeli rumah Di Indonesia Gitu ya Tapi untuk Membiayai Mimpi-mimpi aku Yang aku bisa Lebih sering Bawa hasya ke Indonesia Setidaknya Setahun tiga kali Setahun dua kali Gitu Gak cuma setahun sekali Dan itu pun terbatas Waktunya Gitu Itu sebabnya Kenapa aku masih Semangat Sampai sekarang Sampai sekarang Untuk cari uang Untuk Bikin Youtube Kan dari Youtube Juga aku Bisa dapetin ya Uang jajan Gitu Dari situ aku kumpulin Ya sayang ya Iya nak Dan memang Bulan ini tuh Aku lagi capek banget ya Aku gak bisa jualan dulu Bulan ini Buat tetangga aku Karena Lagi kurang tidur Terus hasya ini Mau numbu gigi Dia juga Rewel banget Sekarang nih dia Aktif kayak gini Dia seneng lagi Karena apa Dia baru bangun tidur Tapi Satu atau dua jam Setelah ini Dia bisa ngamuk-ngamuk lagi Gitu Dan dia juga tidurnya Kebangun Iya Iya Dia juga tidurnya Kebangun terus Kayak kemarin Aku gak bisa tidur Sampai jam 2 pagi Karena Kadang gini Kadang aku saking capeknya Tuh juga gak bikin Gak bisa tidur ya Eh jam 4nya Hasya udah bangun Kalian bangin dong Aku tidur cuma 2 jam Itu pun cuma Merem-erem ayam Jam 4nya dia udah bangun Aku cuma Merem-erem ayam Sampai pagi Sampai subuh Gitu Dan siangnya Aku ya Masak lagi Aku kebetulan Ada Tiffany kemarin Bikin rendang Bikin Sambal goreng ati Pakai kentang Gitu kan ya Kayak gitu Aku tetep Maksain gimana Biar aku Bisa semangat Gitu Bisa Ngerayain Ada rasa-rasanya Idul Fitri Padahal aku Ya setiap tahun Pasti emang kayak gini Emang ada fasenya Kalau di hidup aku nih Ikut suami Ada fasenya Yang aku Uring-uringan Kayak gini gitu Kalau ingat rumah Emang mungkin homesick Juga kali ya Dan sampai sekarang Kan juga gak jelas Aku kapan bisa ke Indonesia Gitu teman-teman Karena Kita belum divaksin Disini Di Indonesia juga Keadaannya seperti itu Asuransi kita Asuransi kesehatan Belanda Yang kita pakai Gak bakal nanggung Apa-apa Kalau misalnya terjadi sesuatu Kalau kita tetap nekat Ke Indonesia Gak ditanggung Karena masih Indonesia itu masih zona merah Untuk koronanya Untuk pemerintah Belanda Gitu Jadi Keadaannya itu Susah banget ya Memang Jadi itu ya Udah Aku berusaha yang terbaik aja Biar Ngebetah-betahin Disini gitu Kalau di bilang Ya betah-betah Ya udah mulai Apalagi sejak ada hasya gitu Tapi tetap Aku gak bisa bohong Kalau aku Tetap kahwin Indonesia aja Gitu Ya Ya nak Ini Ini Gitu temen-temen Ada yang bilang Auto unsubscribe Ya Kenapa sih Aku juga Sadar ya Aku gak bisa menyenangkan Hati semua orang Semua penonton aku Tetap ada Kok yang dislike Gitu Ada yang unsubscribe Yang gak apa-apa Aku Ngerasa Ya inilah hidup Gitu Aku mau jadi Apa adanya Di vlog ini Gitu Mau jadi Diri aku yang sebenarnya Aku menjadikan Viewers aku Penonton aku Itu sebagai temen Deket aku Temen curhat online aku Karena apa Dari awalnya pun Tujuan vlog aku Kayak gitu guys Aku sedih Aku gak bisa jualan Karena apa kemarin Juga si mifrau Yang pake kursi roda Itu ya Dia WA aku Dia bilang Shhh Liat om tante Bau igong Hasha bu iler Mana anak iler Aku anak iler Tante Om tante Gitu Kemarin juga si mifrau Yang kursi roda itu He 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 Cucu Kemarin mifrau Yang kursi roda itu WA aku Nanda Aku mau Apa kabar Katanya gitu Aku cuma mau Mastiin Kenapa ya Aku liat di website Kamu gak pernah Taruh makanan Yang tersedia Gitu Untuk di order Aku juga gak pernah Dapet email Kalau kamu masak Gitu Padahal aku udah Subscribe kamu Jadi Biasanya Kalau kamu masak Itu aku Dapet email Apa kamu udah stop Atau kenapa Aku cuma mau Pastiin kamu baik-baik Aja Gitu Dan kebetulan Memang sebelumnya Itu dia lagi Pindahan rumah Ya Jadi dia juga Gak order Sebelum aku Apa Gak taruh Makanan di website Gitu Terus aku bilang Oh iya Aku lagi capek Banget Biasanya Aku kalau Misalnya mau masak Sekarang Aku hubungin Tetangga yang deket Aja Dan aku Hubungin di hari Yang sama Gak aku taruh Jadi biasanya Kalau aku masak Senin Aku udah taruh Makanannya Di website Hari Jumat Untuk order Senin So aku bilang Karena sekarang Aku ngeliat dulu Aku bisa gak Ngerjain Dengan kondisi Si Hasha ini Yang makin aktif Kan Oh yaudah Kata dia Aku mau ya Tolong kabarin aku Kalau misalnya Kamu lagi bisa masak Dadakan gak apa-apa Dia bilang Disitu aku Kayak pengen lagi Masa cu Badannya ini Yang belum bisa Belum bisa Apa ya Belum bisa Dipakai kerja Lebih banyak lagi Gitu Emang lagi capek Lagi tekor banget Energi aku itu Dan suami aku Aku tuh gak marah Kalau misalnya Aku bilang Aku lebih Mau di rumah Misalnya gak ketemu Keluarganya Dia gak marah Dia gak protes Karena dia juga Nyadar ya Disini kita Hak Berbicara tuh Hak untuk speed up Itu Dihargai orang lain Gitu loh guys Misalnya aku bilang Aku mau di rumah aja Aku mau Mau beberes rumah Atau aku mau edit video Lah dia tau Aku edit video Bukan demi youtubenya Aku Edit video itu Adalah cara aku Me time Kenapa Karena dengan aku edit video Muka aku Mata aku Terfokus sama laptop Ya guys Sama layar Komputer gitu Apalagi gak ada hasya Hasya lagi tidur Atau hasya lagi Dibawa sama suami aku Itu rasanya Hati aku tenang Gak ada anak nangis Gak ada suara Tangisan Aku bisa fokus Pada satu hal Yang aku bisa Ngelupain Hal-hal yang lain Itu pentingnya Edit video Buat aku Bukan demi youtubenya Bukan demi duitnya Enggak Karena itu Kayak Me time nya aku Aku bisa Make time Atau aku bisa Menyisikan waktu Yang bener-bener Buat diri aku Yang bener-bener Buat otak aku Biar bisa kerja Bukan untuk Ngurusin hal lain Gitu temen-temen Kemarin Waktu laptop aku Rusak Satu minggu Itu aku Uring-uringan juga Aku kesel juga Karena apa Aku udah seharian capek Aku gak bisa Edit video Satu atau dua jam Yang dimana Aku menyisihkan Waktu buat diri aku Biar otak aku kerja Buat diri aku sendiri Aku gak tau Kalau misalnya Kalian bisa ngerti Atau gak Apa yang Aku coba Untuk Jelas kan Tapi Setiap orang Punya me time Masing-masing Ada orang yang seneng Buat ke salon Biar relax Ada orang yang seneng Buat ke mall Biar relax Ada orang yang seneng Buat belanja Buat me time Gitu ya Nah aku nih Kebetulan Sejak aku nge youtube Aku menggunakan Waktu editing video itu Sebagai me time-nya aku Kayak gitu Sesimpel itu Gitu Bukan demi Youtube bisa besok-besok Ya Bisa besok-besok Gak ada juga Yang maksa aku Buat update Update video Setiap hari Gitu Justru di youtube ini Aku punya kebebasan Mau upload setiap hari Mau upload sehari Lima kali Kayak orang sholat Terserah ya kan Mau upload sebulan sekali Juga oke Tapi karena aku Udah merasa Youtube ini adalah Bagian dari hidup aku Dan edit Aku menikmati Aku menikmati Momen dimana Aku bisa edit video aku Apalagi kalau video Ada hasianya Gitu kan juga lucu juga Gitu Karena Gitu temen-temen Maaf ya Kalau aku ngegas Karena memang Aku gak bisa Jadi orang yang bahagia Selamanya Gitu Enggak Gak bisa Aku juga ada sedihnya Aku ada marahnya Aku ada bete-nya Ada Aku manusia biasa Aku cuma ibu muda biasa Yang berusaha Untuk tetap waras Dari semua Dinamika hidup ini Gitu temen-temen Gitu guys Oke Thanks for watching Aku kayaknya gak bakalan edit video ini Langsung aku upload Maaf ya Kalau misalnya ada Salah-salah kata Aku mohon maaf Dan makin Semoga temen-temen juga Yang gak bisa ketemu keluarga Biar sabar Biar semangat juga Bentar lagi kita Idul Fitri ya guys Hei Ngapain jambak-jambak Mama Gitu guys Dan dia mau nunggu gigi Dia juga gigit-gigitin Nenen mulu Kok lagi nenen Sakit Ya Katul giginya ya Udah keliatan sih Putih-putih di gusinya Tuh giginya mau nongol Gitu Terima kasih om tante Selamat menunaikan Ibadah puasa yang tinggal Berapa hari lagi ya Gitu Assalamualaikum Om shanti-shanti-shanti om Salam sejahtera Bye-bye Totsins Guys Akhirnya Aku seneng Hari ini Maaf ya guys Emosinya langsung berubah Konstan Karena barusan aku cek Si hasnya Pup Aku udah deg-degan juga Yang sebenarnya Ini salah satu Yang bikin aku agak bete Jadi hasnya ini Sejak minggu kemarin Dia pupnya gak setiap hari Pernah kemarin Tiga hari gak pup Terus hari ini Empat hari gak pup Dan barusan dia pup Ya kan Tadi pagi aku ngomong Sama hasnya Abis mandiin dia Hasnya bikin mama happy ya Hari ini Bikin mama seneng ya Pup ya sayangnya Please Kamu pup ya nak Karena mama kepikiran Nah itu aku juga kepikiran guys Jadi mama tuh Emang kompleks banget Pikirannya ya Mikirin homesick juga Mau lebaran Mikirin anak kok gak pup Empat hari gitu Tapi sebenarnya Anak bayi bisa sih Gak pup sampai Empat belas hari Boleh Tapi karena dia udah Mulai empasi Aku kemarin-kemarin Kasih telur Kasih Apa namanya Peanut butter tuh Apa ya Selai kacang Gitu temen-temen Biar Biar memastikan Dia gak alergi kacang Gak alergi telur Gitu kan Harus dikenalkan Sedini mungkin Gitu Itu disarankan Sama dokter anak sini Tapi Jadinya dia gak pup Sampai empat hari Sampai aku bilang Sama suami aku Telepon dokter deh hari ini Dia udah gak pup tuh Empat hari Aku takut kenapa-napa Aku bilang gitu Soalnya kalo bayi asyik Sebenernya Bisa sampai empat belas hari Karena dia udah ada makanannya Aku takutnya itu kenapa-napa Tapi kalo bayi yang minum susu formula Harus setiap hari pupnya gitu Temen-temen Terus sekarang aku mau cebokin hasya dulu Kasih ya guys Ini Kebetulan banget vlognya Jadi pas aku tadi Apa Closing Eh Tau-tau kok bau Asya Asya pup ya Atau Kentut doang Soalnya dia biasanya kentut doang nih guys Selama dia gak pupat hari itu Biasanya dia kentut doang Bau banget gitu Aku cebokin dulu ya Temen-temen Alhamdulillah aku merasa lebih baik Sekejap Dengan anak pup Oke guys Terima kasih ya Assalamualaikum Om Shanti 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 Om Salam sejahtera Bye-bye Bye-bye Asya Bye-bye Yang tanta Aku cebok dulu ya Aku cebok dulu ya Iya Mana giginya Bye-bye 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 selamat menikmati